Misteri Air Terjun Mandakaripura Di balik keindahan sebuah tempat wisata, mayoritas pasti memiliki misteri atau mitos di baliknya. Tak terkecuali Air Terjun Mada, Karipura yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Meskipun nama Air Terjun Madakaripura masih sangat awam didengar, namun ternyata merupakan Air Terjun tertinggi di Pulau Jawa dan letaknya masih berada di kawasan Gunung Bromo. Nama Air Terjun Madakaripura sendiri diambil dari tiga nama yaitu Mada diambil dari nama gajah, kari bermakna peninggalan, sedangkan pura merupakan tempat sembahyang atau semedi. Jika diartikan secara runtut, Air Terjun Madakaripura ini memiliki makna gajah yang meninggal saat sedang sembahyang. Menurut warga setempat Air Terjun ini memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Majapahit, di mana sosok Pati Gajah Mada yang berperan penting dalam menyatukan Nusantaralah yang disebut-sebut menjadi sosok di balik misteri Air Terjun ini. Pati Gajah Mada yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Mahapati. Karena telah membantai ratusan orang di Kerajaan Sunda Galuh akhirnya memutuskan untuk pergi ke Air Terjun ini. Konon, Air Terjun ini merupakan tempat terakhir yang disi gahi oleh Pati Gajah Mada untuk menghabiskan sisa hayatnya. Sang Pati melakukan semedi untuk merenung apa yang telah dilakukannya selama ini, bahkan hingga ia akhirnya meninggal. Cerita legenda ini semakin diperkuat dengan adanya Arca Gajah Mada yang berada di area parkiran air Terjun ini. Karena memiliki legenda sejarah yang cukup besar, nuansa mistis kerap kali menyelimuti wisata ini. Bah, hekan ada sebuah mitos yang banyak beredar dan dipercaya warga bahwa pengunjung harus meninggalkan tempat ini sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jika melebihi waktu tersebut, maka hujan lebat akan turun dan mempengaruhi debit air. Dimana jika debit air mulai naik, tentu hal ini akan sangat membahayakan pengunjung. Mitos lain yang beredar adalah bahwa air dari air Terjun ini bisa membuat seseorang tampak awet muda. Namun kedua hal tersebut masih menjadi mitos yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih.